Jangan hilang ispungi yang miring, kini bertambah kering Kesudut dalam lubuk ganti, getar mengering Kesudut dalam lubuk ganti, getar mengering Jangan harap Dewi, jangan mengharapkan pertolongan dari keluarga Jangan, nanti bisa kecela sendiri Di sini itu hidup serba susah Jangan mengharapkan apa-apa pertolongan dari keluarga sendiri, jangan Ini Jakarta Dewi, kita harus berusaha untuk menolong diri kita sendiri Ada tetangga yang pistasi datang ke Jakarta, mau numpang di rumah keluarganya Ini terang saja tidak bisa, di kampung keluarganya, di kota tidak bisa Orang itu harus mencari makan sendiri-sendiri Kalau kita tidak bisa makan, tidak ada orang yang mau menolong kita Jadi jangan samakan kota dengan desa Tante hanya kasih nasihat saja, supaya kamu tidak menyamakan desa dengan kota Ya begitu loh kehidupan orang-orang di kota, ya kan? Iya, iya tante Jadi harus tahu aturan permainan Mana ada orang yang mau disusahin Sedangkan hidup mereka juga susah Jadi mana bisa kita menolong mereka, ya kan? Iya tante, tapi sekarang omnya ada apa enggak? Enggak Ya mungkin sampai nanti sore juga om, memang tidak akan pulang Bahkan sering keluar kota sampai seminggu baru kembali Oh gitu ya Kalau begitu, saya permisi dulu di tante Kok cepat-cepat amat? Mandi dulu, sarapan dulu, begitu Dewi Kok buru-buru sekali? Ya bagaimana ya tante? Oh iya, kuliah ya Ya sudah lah, kalau tidak mau singgah dulu, selamat jalan aja Kereta ke Bandung tiap jam juga ada Dewi Ya, permisi tante Iya Tante, selamat buat om Sebenarnya sih Dewi membawa amanat dari Ibu Dewi Jadi Dewi tidak bisa nolongin tante begitu buat berobat? Tante bisa aja Permisi tante Dewi, tunggu Tadi kamu bilang bawa amanat, amanat apa itu? Begini tante, karena Ibu Dewi lagi sakit, jadi dia tidak bisa mengurus kebon Jadi kebon itu mau diserahkan sama om saja, ya terserah dia mau diapain Permisi tante Kebon? Kebon jeruk warisan nenek yang ada di Garut itu Dewi, tunggu Tunggu dulu Nih, untuk ongkos ke Bandung Untuk apa tante? Untuk beli kartis kereta Nggak usah tante Dewi, masih ada kok Ini Nanti tante mau bilang sama om Bahwa kebon jeruk yang di Garut itu, biar om nanti yang mengurusnya Udah, ayo sana pergi Nanti ketinggalan kereta Dapet juga kebon jeruk itu Tante Jangan salah, itu bukan kebon jeruk Tapi si kebon itu loh temennya om yang suka mau rotin itu Katanya sih dia bekerja lagi sama om Permisi tante Tante Biasa kebonmu datang Halo, bisa-bisa dengan Ira Om belum datang ya? Ya, terima kasih Ya, ini dari Dewi Ya, dari Dewi Maaf ya, sekali lagi penting sekali nih Mau nggak Halo Dengan pos ibu kota Ya, Bung Egi-nya ada Belum datang Bisa titip pesan? Ya, ini penting sekali gitu Mengenai Pak Salim Mohon supaya Bung Egi telepon ke saya Ya, dari Dewi ya Terima kasih Cari ini ya Silahkan ambil Aduh, jadi nge-repot Nggak apa-apa ambil ini semuanya Terima kasih Dari Bandung ya Om Kok seperti ini kardila? Halo Selamat siang Bisa-bisa dengan Pak Husan Wijaya Ya, dari Dewi Dari keponakannya Ya Halo Ini Om Kokop Om, ini Dewi Halo Ini Dewi Maaf, Meng Kemarin Om berhalangan Ya Untung juga Ada yang terjadi datang ya Tadi Tadi datang ke rumah Oh ya Ketemu siapa? Tante Ya, begitulah, Meng Namanya orang sudah berkeluarga Seluk-beluknya lain Ya, tentu Om sendiri ingin sekali bertemu dengan kamu Tapi tantemu itu sampai sekarang Belum juga mengerti keadaan Om Ya, untung yang sekarang telepon Ya, bagaimana keadaan di rumah? Ibu bagaimana? Masih sakit Dan Bapak bagaimana? Bapak sih Baik-baik saja Om Cuman Itu dia berinsap-insap Bapak Ibu Dewi sih Katanya Dia lagi puber kedua Aneh Puber kedua apa? Dari dulu memang kelakuannya begitu Sebelum dengan Ibumu sekarang Dia juga dulu pernah bikin skandal Dengan calonnya Kang Usul Sampai Kang Usul patah hati sampai sekarang Dia harus dikasih pelajaran Udah Om Mak Usul udah mengancarnya Waktu Bapak Dewi mengawinin Dewi Tapi belum kapok-kapok juga Biar Kapan-kapan Om Yang akan ngomong sama dia Ibumu bagaimana? Ya Keadaannya kurang baik Tapi sekarang sedang mencoba obat-obatan tradisional Ya Om sebetulnya ingin sekali membantu Nah yang tahu sendiri Om sebetulnya mampu Tapi itulah Tantemu sampai sekarang Tidak punya pengertian Jadi Om sebetulnya sulit Om sebesar pun tidak pegang buit Semuanya dipegang Tante Neng memahami tau Apa yang Om katakan Ya Ya Dewi tahu Memang kau Tante orangnya hemat Bukan hemat Itu kekir namanya Om jadi malu pulang Karena tidak pernah bisa membantu keluarga Padahal Om mampu Itulah yang selama ini menjadi gajaran Om Om harus berdosa Tante butuh memang terlalu Ya Kalau Tante tidak hemat sih Bagaimana bisa Seperti Om sekarang gini Ya Tapi kan aneh Dari luar Om terlihat seperti konglomerat Padahal hari-hari Untuk beli bensin saja Om sering tidak punya uang Makanya Neng Om minta maaf Karena Om Tidak bisa memberikan bantuan apa-apa Dia juga mengerti kok Dewi membawa amanat dari Ibu Dewi Itu tentang Pekebon Katanya sih Dia mau kembali ke Jakarta Iya dia mau kerjaan lagi di Jakarta Si Kebon mau ke Jakarta Iya Tidak bisa Jangan sampai Neng Iya Ibu Dewi juga sudah mencoba untuk Mengalanginya Tapi tetap aja pengen ke Jakarta Katanya sih dia udah gak betah tinggal di kampung Tapi Om jangan terkejut Mungkin minggu-minggu ini dia akan kembali ke Jakarta Jangan sampai dia kembali lagi ke sini Neng Tidak bisa Nanti semuanya bisa kacau Bagaimana ya Dia ini kan kerjanya disini hanya ngacau Tante benci sekali sama dia Ngintilin Om terus Sampai Tante ngancam Kalau si Kebon tidak pergi Tante yang pulang Makanya Um kirim dia ke desa Nah kalau sekarang dia datang Waduh Bisa buyar lagi semuanya Waduh 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 Um tau Si Kebon datang ke Jakarta Pasti dia itu meminta uang Itu saja Kasih saja dia uang Pasti dia tidak akan jadi ke Jakarta Iya tapi bukan itu masalahnya Udah Begini saja Nih Ada Ya Ini Ini buat apa Om Ini 200 ribu Kasih sama Kebon Pasti dia tidak akan jadi ke Jakarta Banyak Ini 300 lagi Jadi semuanya setengah juta Kasih saja sama Kebon Tapi jangan katakan ini dari Om Bilang saja ini dari Ibu Kalau dibilang dari Om Nanti dia ketagihan Ngerti? Iya Tapi nanti Tante marah lagi Tidak Tante kamu itu Kalau dikasih pengertian Dia pasti mengerti Terus Kenapa bukan Om saja yang memberikannya? Jangan Nanti dia ketagihan Ya Selama ini memang Ibu Dewi sih yang menguruskannya Cuman karena Ibu Dewi lagi sakit Jadi dia tidak bisa mengurus Mungkin dia juga pasti merasa malu Dia ingin Om sendiri yang memberikannya Tidak juga Bagi dia Yang penting adalah uang Siapa yang memberikannya Dia tidak peduli Pokoknya uang Iya Tapi bukan masalah uangnya Tapi siapa yang memberikannya? Itu Om Ah Tidak mungkin Bagi si Kebon Yang penting adalah uang Siapa yang memberikannya? Tidak soal Pokoknya uang Iya Bukan masalah uangnya Om Tapi siapa? Siapa yang memberikannya? Ya Dia pasti akan senang Kalau Om sendiri yang mengasihkannya Om Jangankan setengah juta Seribu aja dia udah senang? Masa begitu? Iya Ya Kalau cuma dua ribu buat Naik kereta sih Itu namanya kebangetan Apa? Enggak Ini Om Dewi baru pulang dari rumahnya Lolo Itu teman Dewi yang jadi superstar Si Lolo Brigida Bintar film porno itu? Oh iya? Main kenal sama dia? Oh kenal Dulu dia tuh teman SMP Dewi Namanya sih dulu Mita Sekarang aja diganti jadi Lolo Brigida Dulu sih kelakuannya baik Sekarang aja dia jadi begitu Tapi dia juga terpaksa tuh melakukan adegan-adegan bugil Iya Ya Masa Dewi mau diusir waktu Dewi datang kesana? Katanya sih Dewi meminta uang Padahal kan Dewi datang kesitu cuma ada rasa kangen Dan sudah lama tidak pernah ketemu Gitu Tapi Lama-kelamaan dia tahu bahwa Dewi datang kesitu itu Cuma sebagai teman Hei akhirnya dia jadi baik sama Dewi Terus Dewi diajak nonton syuting Wah serem banget deh Jadi benar-benar bugil? Iya Oh Dewi aja sampai malu sendiri Oh iya? Jadi bener-beneran Enak juga ya? Oh tapi om Sampai di rumah Dia nangis Katanya sih dia merasa berdosa dan malu Setelah melakukan adegan-adegan bugil Oh iya? Iya karena Dewi diem aja waktu itu Setelah selesai pembuatan film itu Eh terus tiba-tiba dia ngasih uang sama Dewi Tapi Dewi menolak Eh ditambah malu juga Pokoknya dia bersumpah akan kembali ke jalan yang benar Dan tidak akan melakukan adegan-adegan bugil lagi Soalnya Dewi bawa surat dari guru ngaji Tapi tiba-tiba produsernya telepon Dia akan mengontrak adegan-adegan bugil dan adegan-adegan ranjang Honornya dua kali lipat katanya Setengah miliar om Oh setengah miliar? Iya Tapi kan dia sudah insaf Ya katanya sih begitu Wah setengah miliar Sayang hilang Dia juga pasti berpikirnya kayak begitu Dia langsung cepat-cepat menjawab teleponnya Terus dia terima deh Oh iya? Dicerima? Iya dicerima Dewi aja dengar sendiri Padahal om Belum lima menit dia nangis depan Dewi Katanya sih Dia akan berhenti jadi bintang bugil Itulah kehidupan Banyak yang saling berlawanan Antara omongan dan perbuatan Iya Dewi juga pusing tuh mikirin ya Kenapa? Ya itu kata om tadi Antara perbedaan omongan dan kenyataan Sudahlah Biar om sendiri akan mengantarkan ini pada si kebon Iya biar nanti Dewi kasih tau si kebon Bahwa om akan ngasih uang Setelah juta Oh jangan Nanti dia mengira Om punya duit Bukannya om punya Bukan Sebenarnya sih Dewi ragu-ragu nih Emangnya kenapa? Ya dalam suratnya sih memang nyaman mengundang kita Tapi siapa tau itu cuma basa-basi doang Basa-basi gimana? Ya kan belum tentu dia tuh bener-bener mau mengundang kita Dalam surat biasanya kan orang tuh berusaha untuk memberikan kesan sebaik mungkinnya kan diarin aja Salah dia sendiri Ya tapi kita kan tidak boleh begitu dong Mempergunakan kesalahan orang lain Yah Habis gimana? Masa mau kembali ke Jakarta sekarang? Kan udah sampe Susisi ogah Yang bener aja Dewi Tuh kalau kamu mau Tanah Nibur aja ke laut Kalau mau Galo Ya enggak dong Masuk Dewi sih Apa? Iya Dewi tuh Trauma aja gitu Hah? Apaan sih Trauma? Dewi jadi ketakutan Itu mencurigai semuanya tuh gara-gara dapat pengalaman pahit dengan Nita yang dulu itu Mungkin juga Jadi ini Bali Nyanya tuh Abis itu Australia Bukan begitu Susi kok gak merasa apa-apa? Hei Memang mesti merasa diparahkan saat gitu Kumana tuh Yah Bali kan udah terkenal di seluruh dunia Tapi rasanya kok sama saja seperti tempat-tempat yang lain Alah Belum aja kali Hah? Sama aja kok Yah Mungkin karena sudah terlanjur aja terkenal Daerah-daerah lain Katanya jauh lebih indah daripada Bali Tayang aja belum banyak dipromosikan Kamu sih terlalu cepet enggak ambil kesimpulan Rudak-rudak-rudak-rudak-rudak-rudak-rudak-rudak-rudak-rudak-rudak-rudak-rudak-rudak-rudak-rudak-rudak Aduh Wi Kenapa? Mampus Susi Mampus Wi Kenapa? Aduh mampus Aduh Pak Jompet Susi mana ya? Bumpet Iya Loh Tadi kamu tau di mana? Digantung di sini? Bukannya di tau di tam? Enggak Kan Susi pikir ini Bali tempat turis Jadi ya boleh dong agak sedikit nyemperik Aduh Wi Gimana dong Wi Gimana sih? Isinya apa aja? Semuanya Jompet kamu juga Jompet ya Wi Iya Aduh Tengah dulu deh Ayo Tengah ini masing-masing Aradis kan Udah ada Wi Mane Dek, dek Bukannya ada ya Ini belum tuh Tengah dulu Sih Jangan Loh Kan mau bilang terima kasih Ya usah Gak usah Gak usah Jangan Loh Abisnya kalau terima kasihnya bilangnya pake apa? Emang ini di Jakarta Ini kan Bali Susi sekarang baru percaya Udah ada di Bali Yuk Yuk Udah ada di Bali 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 selamat menikmati ini Dewi, Dewi ada di Bandung oh Dewi baru datang jangan, motor pakai apa? pakai, pakai plane pakai bus pakai bus segera pakai bus pakai plane kenalin, ini teman Dewi yang tinggal di rumah kenalin kita ke sini pakai bus pakai bus barang-barangnya dimana? di hotel kenapa nginep di hotel? kenapa gak nginep di sini saja? aduh, takutnya nanti kami mengganggu kamu lagi tidak, tidak mengganggu saya kan sudah bilang dalam surat nginep di rumah saya saja surat saya sudah diterima? oh, udah udah tidak mau yang nginep di rumah saya bukannya begitu selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati penayangan sinetron seri Noni satu lagi sebuah sinetron yang disata secara aktif dan menarik dapat Anda saksikan nah, pengesan nantikanlah bersama sinetron seri Merenda hari esok selamat menyaksikan selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati Terima kasih.